Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziricat. Seorang gadis kecil berpetualang di dalam dunia mimpi yang bisa membuat siapapun menjadi apapun yang mereka mau. Film yang akan mimin bahas kali ini berjudul Slumberland yang rilis pada tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Francis Lawrence, dipintangi oleh Jason Momoa, Marlo Borkley, dan Kylie Chandler. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Slumberland. Semoga! Nemo, seorang gadis berusia 11 tahun, hidup di Mercusuar bersama ayahnya, Peter. Ibunya sudah meninggal sejak Nemo masih bayi. Nemo mempunyai boneka babi yang diberi nama Pig. Peter mengajari Nemo tentang berlayar dan menjaga Mercusuar. Peter tidak menyekolahkan Nemo di sekolah umum. Sebagai gantinya, Peter mengajari Nemo pelajaran sekolah di rumah. Nemo pun bertanya, kenapa dia harus belajar matematika karena dia ingin meneruskan ayahnya menjadi penjaga Mercusuar. Menurutnya tidak ada gunanya belajar matematika. Peter pun balik bertanya, apa fungsi Mercusuar? Nemo menjawab, yaitu untuk menjaga kapal agar tetap aman. Ternyata jawaban itu salah. Peter akan memberi Nemo kunci Mercusuar nanti kalau Nemo sudah menemukan jawaban dari pertanyaan itu. Di suatu malam, Nemo meminta Peter untuk bercerita sebelum dia tidur. Peter pun bercerita tentang Flip. Flip merupakan tokoh khayalan Peter yang dia temui di dalam mimpinya. Di dunia mimpi, mereka berdua adalah bandit yang berburu harta karun setiap malam. Kali ini Peter bercerita bahwa Flip mendengar info tentang mutiara ajaib yang bisa mengabulkan apa saja. Mutiara ini hanya bisa ditemukan di perairan paling berbahaya yang diberi nama Laut Mimpi Buruk. Awalnya Peter tidak mau ikut untuk mencari mutiara itu. Namun Flip melakukan ketukan ganda sebagai isyarat permintaan tolong yang tidak bisa ditolak. Flip dan Peter pun berlayar menuju Laut Mimpi Buruk. Saat itu, badai menerjang, ombak begitu kencang. Tiba-tiba ada suara gemuruh. Muncul pusaran air besar di lautan. Peter pun masuk ke dalam pusaran itu. Hingga Peter keluar dari lubang di mana di sana tidak ada bentuk kehidupan apapun. Hanya dipenuhi tulang belulang makhluk purba. Tiba-tiba monster cumi-cumi besar yang biasa disebut sebagai Mimpi Buruk datang mendekati Peter. Cerita pun terhenti karena Peter mendapat telpon darurat. Peter harus pergi karena ada kapal nelayan yang bermasalah. Peter memberitahu kalau cuaca akan memburuk. Dia berpesan kalau terjadi apa-apa, Nemo bisa menelpon Carla, teman Peter. Di saat Nemo terlalap, lampu pun padam. Hawa dingin begitu terasa hingga membekukan benda-benda di mercusuar. Suara gemuruh hujan dan petir bersautan. Nemo pun terbangun dari tidurnya. Nemo kemudian turun untuk mencari Peter. Pintu rumah tiba-tiba terbuka. Nemo membuka pintu dan tidak menemukan kapal Peter. Tiba-tiba mercusuar dihantam badai hingga amruk. Nemo terlempar ke dalam lautan. Dia berusaha kembali ke permukaan untuk meminta tolong, namun dia terseret ke dalam pusaran air. Nemo melihat kapal ayahnya tenggelam. Nemo lalu melihat Peter yang berenang menuju ke arahnya. Namun sebelum tangan Peter meraih tangan Nemo, mimpi buruk berbentuk monster cumi-cumi memakan Peter. Ternyata yang barusan tadi hanyalah mimpi. Nemo pun terbangun dari mimpinya. Nemo lalu mendengar suara orang di luar rumah. Dia berharap itu adalah ayahnya. Namun dia tidak menemukan ayahnya di sana. Ternyata yang datang adalah Carla bersama dua polisi laut. Secara mengejutkan, Carla memberitahu kalau Peter telah meninggal dalam tugasnya semalam. Singkat cerita, mendiang ayah Nemo pernah berwasiat. Jika ada apa-apa nanti, Nemo akan diasuh oleh adiknya atau paman Nemo yang bernama Philip. Nemo yang masih terpukul itu pun diajak Philip ke tempat tinggalnya yang ada di kota. Hubungan Nemo dan Philip terasa canggung karena mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Philip memiliki pabrik pembuat gagang pintu. Philip berusaha bersikap sebaik mungkin dengan Nemo karena dia tidak pernah mengurus anak sebelumnya. Di malam hari saat sedang tidur, pik boneka Nemo tiba-tiba hidup layaknya seekor babi asli. Nemo pun kaget melihatnya. Tiba-tiba ranjangnya juga bergerak. Kaki-kaki ranjang memanjang dan mulai berjalan keluar kamar Nemo. Nemo pun sangat ketakutan. Dia meminta ranjang itu untuk berhenti. Namun ranjang itu terus berjalan melewati mobil-mobil hingga masuk ke dalam laut. Ranjang itu mengarungi lautan menuju mercusuar tempat Nemo tinggal sebelumnya. Nemo pun masuk ke dalam mercusuar. Di sini Nemo melihat hal-hal aneh yang tadinya tidak ada di rumahnya. Nemo pun naik ke atas karena dia mendengar sesuatu. Nemo mengira itu ayahnya. Ternyata bukan. Melainkan seorang pria dengan tanduk dan telinga mirip kambing. Pria yang kaget itu juga bersembunyi di dalam lemari. Nemo membuka pintu lemari memaksa pria itu keluar. Pria itu lalu memberitahu kalau dia bernama Flip, rekan Peter. Nemo pun teringat nama Flip, teman ayahnya di dalam mimpi. Saat itulah Nemo baru menyadari kalau saat ini dia sedang berada di dunia mimpi atau slumberland. Flip berkata kalau dia datang ke mercusuar untuk berbela sungkawa sekaligus mencari peta yang disimpan Peter. Itu adalah peta menuju laut mimpi buruk, tempat mutiara ajaib berada. Nemo pun berkata kalau dia tidak pernah melihat peta semacam itu. Flip pun memutuskan untuk mencari sendiri peta itu dengan mengoprak abrik rumah Nemo. Nemo yang kesal mengusir Flip untuk keluar dari mimpinya. Nemo hanya ingin bertemu ayahnya walaupun hanya dalam mimpi. Flip lalu menawarkan Nemo untuk berburu mutiara ajaib. Karena benda itu bisa membuatnya bertemu dengan Peter lagi. Mendengar hal itu, Nemo pun tertarik. Tapi mereka masih tetap membutuhkan peta. Karena Nemo tidak tahu di mana peta itu berada, Flip mengusir Nemo dengan menjatuhkan Nemo dari lantai dua rumahnya. Hal itu membuat Nemo kembali terbangun. Setelah sadar, Nemo langsung mencari peta di kardus bawaannya. Namun dia tidak menemukannya. Pagi harinya, Flip menyekolahkan Nemo di SD Westbrook. Seorang wanita bernama Bu Aria lalu datang menghampiri mereka. Bu Aria adalah guru PK di sekolah itu. Bu Aria lalu mengantar Nemo ke kelasnya. Saat Bu Aria sedang memperkenalkan Nemo, seorang anak laki-laki terlambat masuk ke kelas. Anak itu bernama Jamal. Malam harinya, Flip mencoba akrab dengan Nemo. Flip memperlihatkan cara untuk membobol kunci. Namun Nemo tidak tertarik dan memilih untuk tidur. Dalam mimpinya, Pig menemukan peta yang dimaksud. Nemo pun segera bangun. Dan benar saja, itu adalah peta yang dicari oleh Flip. Pagi harinya, Nemo menyiapkan semua peralatan yang akan dia gunakan untuk tidur di sekolah. Sesampainya di sekolah, bukannya masuk kelas, Nemo malah mencari tempat sepi agar dia bisa tidur. Nemo lalu memasang ayunan untuk tempat tidurnya. Tak lupa dia memakai piyama. Beberapa saat kemudian, Nemo pun masuk ke dalam dunia mimpi. Nemo terbangun di rumah mercusuar yang sudah berantakan. Nemo pun mencari Flip. Dia menemukan Flip ada di atas mercusuar. Nemo lalu memberikan peta yang dimaksud. Nemo meminta untuk ikut serta dalam misi mencari mutiara ajaib. Namun Flip melarangnya, karena misi ini sangat berbahaya. Nemo lalu melakukan ketukan gada. Flip kaget, Nemo mengetahui tentang kode ketukan gada itu. Flip lalu menjelaskan, di misi ini mereka harus memasuki mimpi-mimpi orang lain untuk mencapai tempat di mana mutiara ajaib berada. Nemo bisa saja terbunuh dalam perjalanan itu. Meskipun mereka berada di dunia mimpi, namun jika Nemo terbunuh di dalam mimpi orang lain, maka Nemo juga akan mati di dunia nyata. Nemo tidak peduli akan hal itu. Dengan terpaksa, Flip membiarkan Nemo untuk ikut. Flip lalu mengambil benang merah yang Nemo bawa. Dengan benang itu, jika nanti Nemo terbangun dan kembali tertidur, Nemo akan gampang mencari keberadaan Flip. Flip memberitahu kalau peta itu adalah peta dunia mimpi atau slumberland. Dahulu, Flip dan Peter menggunakannya untuk berpetualang, melompat dari satu mimpi ke mimpi lainnya. Dahulu, peta itu mereka curi dari biru aktivitas alam bawah sadar. Itulah sebabnya sampai saat ini, Flip masih diburu oleh polisi mimpi. Flip dan Nemo akan pergi menuju laut mimpi buruk, di mana mutiara ajaib berada. Flip berkata kalau mereka harus melewati rute mimpi orang yang berulang-ulang, jadi mereka bisa keluar masuk mimpi itu. Setelah membaca peta, Flip pun membuka pintu rahasia untuk masuk ke dalam mimpi orang lain. Flip memperingatkan Nemo untuk tidak membuat kesalahan agar dia bisa selamat. Nemo dan Flip pun memasuki mimpi pertama. Flip menyuruh Nemo untuk berbaur, agar polisi mimpi tidak menemukan mereka. Flip juga menyuruh Nemo untuk fokus. Mereka harus masuk dan mencari pintu rahasia berikutnya untuk masuk ke dalam mimpi berikutnya. Mereka harus fokus untuk menemukan mutiara ajaib. Mimpi yang pertama ini berupa sebuah pesta. Semua pengunjung pesta terlihat samar-samar. Di luar ruangan, penjaga pintu didatangi oleh Agen Green, seorang polisi mimpi yang selama ini mengejar Flip. Di dalam Flip menemukan pintu selanjutnya berada di belakang pesta. Namun mereka tidak bisa segera pergi karena orang yang memiliki mimpi itu tiba-tiba muncul. Dia bernama Graciela. Melihat kecantikan Graciela, Flip pun mencoba menggodanya. Flip berkata, di dunia nyata Graciela pasti tidak berpenampilan dan bertingkah seperti di dunia mimpi. Flip pun menerima ajakan Graciela untuk menari. Melihat hal ini, Nemo berusaha mengingatkan Flip mengenai tujuan utama mereka. Namun Flip tidak memperdulikannya. Nemo pun mulai merasa ketakutan bisa jadi misi ini gagal. Tiba-tiba Flip mendengar suara aneh. Dia pun mengajak Nemo untuk pergi. Agen Green lalu muncul menghadangnya. Green meminta Flip mengembalikan peta yang dia curi. Tiba-tiba dari atas muncul tentakel berasap milik monster cumi-cumi mimpi buruk. Monster cumi-cumi itu mengejar Nemo. Dengan susah payah, mereka berdua pun berhasil lolos dari monster cumi-cumi itu dan berlanjut masuk ke dalam mimpi orang lain lagi. Nemo memberitahu Flip kalau dia pernah melihat monster cumi-cumi itu di dalam mimpinya. Di malam di saat ayahnya meninggal. Flip pun menyadari kalau monster cumi-cumi mimpi buruk itu adalah mimpi buruk milik Nemo. Monster itu mencium rasa takut Nemo sehingga dia muncul. Monster mimpi buruk itu akan terus mengejar Nemo dan tidak akan berhenti sampai monster itu menangkap Nemo. Flip pun merasa Nemo membawa kesialan bagi misi ini. Dia meminta Nemo menyerahkan peta. Nemo pun menolak menyerahkannya. Nemo bersikeras ingin ikut dalam misi ini. Tiba-tiba, tubuh Nemo mulai memudar. Ternyata Nemo terbangun dari tidurnya. Nemo pun terbangun dan melihat Jamal ada di dekatnya. Nemo meminta Jamal untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa kalau Nemo bolos sekolah dan malah tidur di dalam basement. Flip kemudian menjemput Nemo. Dia mengajak Nemo ke suatu tempat untuk memberikan kejutan. Flip ternyata membawa perahu yang biasa digunakan Nemo dan ayahnya berlayar. Flip berniat mengajak Nemo menggunakannya. Namun Nemo sama sekali tidak tertarik. Nemo berkata kalau dia sedang tidak ingin berlayar. Malam harinya, saat sedang makan, Flip yang selalu melihat Nemo murung, menyuruh Nemo untuk tidak menutup diri seperti apa yang dilakukan ayahnya dahulu. Setelah kematian ibu Nemo, ayah Nemo mengucilkan diri tinggal di mercusuar. Mendengar hal itu, Nemo pun tidak terima perkataan Flip barusan. Nemo berkata kalau Flip juga menutup diri. Flip tetap jomblo sampai tua, bahkan teman yang Flip miliki cuma gagang pintu. Nemo yang kesal pun masuk ke dalam kamarnya. Nemo berusaha keras untuk tidur, namun tidak bisa. Flip kemudian datang menawarkan membacakan cerita. Flip bercerita tentang bisnis gagang pintunya. Karena bosan, Nemo pun akhirnya tertidur. Di alam mimpi, Nemo bisa langsung menemukan Flip berkat benang merah. Flip lalu merebut peta milik Nemo dan menyuruh Nemo untuk pergi. Flip tidak mau melibatkan Nemo karena Nemo memiliki rasa takut yang bisa mengundang monster mimpi buruk. Nemo pun berusaha meyakinkan Flip kalau dia tidak takut akan apapun. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Nemo bertanya, siapa Flip di dunia nyata? Flip pun menjawab, kalau dia tidak ingat siapa dirinya di dunia nyata. Karena sudah sangat lama, dia tidak pernah bangun. Flip sudah merasa nyaman di dalam dunia mimpi, Slumberland. Karena dia bisa menjelajahi dunia mimpi sesuka hati. Setelah beberapa saat berjalan, Flip kesulitan menemukan pintu menuju mimpi selanjutnya karena pintu itu terus bergerak. Ternyata pintu itu ada di dalam sebuah truk sampah. Mereka pun berusaha masuk ke dalam truk. Tiba-tiba Flip melihat agen Green sedang mengejar mereka. Flip pun mendorong Nemo untuk masuk ke dalam bak truk. Green berhasil mengikat kaki Flip dengan tembakan tali. Dengan susah payah, Flip berhasil melepas tali dan membuat Green menabrak gedung. Mobil Green yang hancur kembali bagus seperti semula. Green tidak menyerah sampai dia menangkap Flip dan mendapatkan peta yang dicuri. Flip dan Nemo pun berusaha masuk ke dalam kabin mobil di mana pintu selanjutnya berada. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya Flip dan Nemo berhasil masuk ke dalam kabin mobil. Ternyata, sopir truk adalah seorang bocil bernama Matt. Dari belakang, Green berhasil membuat truk kehilangan kendali dan membuat truk masuk ke dalam lautan. Di dalam laut, monster cumi mimpi buruk pun datang. Nemo berusaha membuka laci mobil di mana pintu mimpi selanjutnya berada sebelum cumi menangkap mereka. Mereka berdua pun berhasil masuk ke dalam laci mobil. Di mimpi berikutnya, mereka keluar dari WC. Di sana mereka bertemu dengan seseorang yang sedang merapikan rambutnya. Flip pun mengusir pria itu. Ternyata Green juga sudah ada di tempat itu. Green pun menembak mereka berdua, membuat badan Flip dan Nemo tidak bisa bergerak. Green akhirnya berhasil menangkap Flip setelah mengejarnya selama 20 tahun terakhir. Namun setelah digeledah, Green tidak menemukan peta di badan Flip. Green tidak menangkap Nemo, karena Flip mengaku kalau Nemo tidak ada hubungannya dengan semua ini. Green lalu memutar-mutar keran. Tiba-tiba ruangan toilet berubah menjadi lift yang akan membawa mereka ke dalam penjara. Di dalam penjara, Green berkata kalau Flip yang telah kehilangan dirinya di dunia nyata hanya akan menjadi kenangan yang lama-kelamaan akan menghilang. Green pun pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah mendengar perkataan Green barusan, kini Nemo tahu kalau Flip tidak bisa bangun, karena Flip lupa siapa dirinya di dunia nyata. Tujuan utama Flip mencari mutiara ajaib adalah agar dia bisa mengingat siapa dirinya. Green lalu datang kembali dan membebaskan Nemo, karena Nemo tidak bersalah. Green mengajak Nemo untuk melihat-lihat kantor biru. Green memberitahu, di dalam dunia mimpi, tempat paling aman bagi Nemo adalah di dalam mimpinya sendiri, yaitu di dalam mercusuar. Di sana monster cumi-cumi mimpi buruk tidak akan bisa menangkapnya. Nemo lalu bertanya, apakah Green bisa membantunya menemui ayahnya walaupun hanya di dalam dunia mimpi? Green tidak bisa mengabulkannya, karena dia hanya bisa memberikan mimpi yang dibutuhkan, bukan mimpi yang diinginkan. Lagi pula, tidak ada mimpi yang abadi, semua akan menghilang, digantikan mimpi-mimpi yang baru. Green menyuruh Nemo merelakan yang telah berlalu dan melanjutkan hidupnya. Green berkata, alasan kenapa monster cumi mimpi buruk terus mencari Nemo adalah karena ada ketakutan di dalam diri Nemo. Nemo masih takut melanjutkan hidup tanpa ayahnya. Nanti saat Nemo bisa menghadapi ketakutan itu, saat itulah monster cumi mimpi buruk akan pergi dari mimpi Nemo. Green lalu menyuruh Nemo melupakan mutiara ajaib karena mutiara itu hanyalah mitos. Nemo pun kemudian terbangun dari mimpinya. Nemo yang sedih karena disuruh melupakan ayahnya, keluar kamar menemui Philip yang sedang sendirian. Philip yang tahu Nemo sedang merindukan ayahnya, mengajak Nemo melihat rekaman dirinya dan Peter saat masih kecil. Dahulu, mereka sangat bahagia karena memiliki dunia fantasi di dalam mimpi yang lebih indah dari dunia nyata. Peter dan Philip menggunakan penang merah sebelum tidur agar mereka berdua bisa bertemu di dalam dunia mimpi. Melihat hal itu, Nemo pun menyadari bahwa pakaian Philip mirip dengan Flip. Secara mengejutkan, Philip berkata kalau namanya di dalam dunia mimpi adalah Flip. Di dunia nyata, Philip adalah anak yang pemalu dan pendiam. Namun dia bisa menjadi pemberani dan petualang ketika menjadi Flip. Setelah Peter menikah, Philip mulai kesepian. Sejak saat itu, dia tidak pernah menjadi Flip lagi hingga saat ini. Kini Nemo menyadari kalau Flip adalah bagian dari Philip yang telah hilang. Pagi harinya, Nemo kembali melakukan ritual tidurnya di sekolah. Nemo masuk ke dalam dunia mimpinya di Mercusuar. Dia tidak bisa langsung menemui Flip karena benang merah di jari Flip sudah diambil oleh Green. Nemo pun mengulangi perjalanan mimpi seperti yang dia lakukan bersama Flip sebelumnya hingga dia sampai di penjara. Nemo lalu memberikan penang merah kepada Flip. Nemo membuka pintu penjara menggunakan pencongkel kunci yang dia pinjam dari Philip. Flip pun berhasil dikeluarkan. Nemo membohongi agen-agen Piru agar dia bisa membawa Flip keluar dari kantor Piru. Namun, mereka berdua bertemu dengan agen Green saat akan keluar lift. Green menedang Flip hingga tak berdaya. Nemo lalu berhasil mencuri senjata Green dan membuatnya dia membeku. Mereka berdua pun berhasil lolos. Flip sadar kalau lift itu juga merupakan pintu kemana saja. Dia pun memencet beberapa tombol lift yang akan mengarahkan mereka langsung menuju laut mimpi buruk. Nemo berkata menurut agen Green, mutiara ajaib hanyalah mitos. Flip pun tidak mempercayainya. Terlebih yang mengatakan hal itu adalah Green. Flip tetap percaya adanya mutiara ajaib karena Peter pernah melihatnya secara langsung. Peter tidak mungkin berbohong. Tiba-tiba lift berhenti. Flip dan Nemo pun akhirnya turun di dataran salju. Flip dan Nemo lalu melihat seseorang yang menunggangi angsa raksasa. Dari belakang, mereka melihat agen Green sudah sampai di sana. Nemo pun mengajak Flip untuk melompat. Mereka berhasil mendarat di punggung salah satu angsa. Mereka pun terbang menuju pintu laut mimpi buruk. Sesampainya di depan pintu, pintu itu terlihat terbuka berbeda dengan pintu mimpi-mimpi sebelumnya yang tertutup. Flip dan Nemo sempat ragu karena di sana sangat gelap dan seram. Mereka pun tetap masuk. Dan sampailah di sebuah laut yang ganas dengan pusaran air di tengahnya. Sebelum memasuki pusaran, Nemo memberitahu kalau Flip adalah Philip di dunia nyata. Philip adik ayahnya yang bekerja sebagai penjual gagang pintu. Mendengar hal itu, Flip pun merasa kecewa karena di dunia nyata, dia bukanlah orang yang keren seperti di dalam dunia mimpi. Flip pun menolak untuk bangun dari mimpi. Flip tidak jadi meneruskan mencari mutiara ajaib itu. Namun Nemo masih tetap ingin melanjutkan misi ini karena dia sangat ingin bertemu dengan ayahnya. Walaupun resiko terburuknya, dia tidak akan terbangun lagi. Flip pun mencegahnya dan menyuruh Nemo untuk pergi dari dunia mimpi jika Nemo tidak ingin berakhir seperti Flip. Flip membuang benang merahnya dan kemudian Nemo pun terbangun. Nemo ketahuan oleh Bu Aria telah tidur di basement sekolah. Bu Aria lalu memanggil Philip untuk memberitahunya masalah Nemo yang membolos sekolah dan tidur di basement sekolah. Philip pun marah karena dia merasa dibohongi Nemo. Padahal selama ini Philip sudah mencoba untuk merawat dan menghibur Nemo. Secara tidak sengaja Philip berkata kalau dia lebih suka hidup sendiri. Kata-kata itu pun membuat Nemo marah. Di tengah malam, Nemo yang merasa tidak diinginkan oleh Philip akhirnya menyelinap keluar rumah. Dia menuju dermaga di tengah hujan deras. Nemo berlayar hendak pulang menuju mercusuar menggunakan perahunya. Philip pun baru sadar kalau Nemo tidak ada di rumah. Philip pun segera menelpon Carla untuk meminta bantuan. Di laut, sebuah gelombang besar membuat pik terbawa arus. Nemo berusaha menangkapi kembali namun kepalanya terbentur kayu layar hingga pingsan. Nemo pun masuk ke dalam dunia mimpi. Nemo langsung masuk ke dalam pusaran air menuju lautan mimpi buruk. Tempat itu dipenuhi tulang belulang. Di tempat lain, Philip sedang bersenang-senang. Dia begitu senang melihat selebaran yang menginfokan kalau Philip adalah penjahat paling dicari di dalam dunia mimpi. Seseorang lalu berkata kalau penjahat di selebaran itu melakukan kejahatan dengan membiarkan seorang gadis nyembelung ke laut mimpi buruk sendirian. Philip pun kaget mendengarnya. Ternyata Nemo benar-benar masuk ke dalam laut mimpi buruk. Philip pun langsung mencuri pesawat yang ada di sana untuk menyusul Nemo. Sementara itu, Nemo menemukan sebuah kapal kecil di mana di dalam kapal itu terdapat banyak mutiara ajaib. Nemo tidak bisa meraihnya. Akhirnya Nemo pun mengikat pik dengan penang merah dan menurunkan pik untuk mengambil mutiara itu. Tanpa Nemo ketahui, monster cumi mimpi buruk mulai mendekatinya. Saat pik berhasil mengambil satu mutiara, monster cumi sudah bersiap untuk memakan Nemo. Philip lalu datang menghantam monster cumi menggunakan pesawat. Nemo pun berhasil naik ke dalam pesawat. Mereka pun segera keluar dari dalam laut mimpi buruk. Mereka bertemu penunggang angsa. Mereka pikir mereka sudah lolos dari monster cumi. Ternyata monster cumi itu nyangkut di bagian belakang pesawat. Monster cumi berhasil merusak bagian belakang pesawat membuat pesawat susah dikendalikan. Mereka pun berputar-putar di udara hingga mendarat di dalam toilet. Nemo, Philip masuk ke dalam toilet di susur penunggang angsa yang ketakutan. Monster cumi masih mengejar mereka. Orang di WC juga mengikuti jejak mereka masuk ke dalam toilet untuk menghindari monster cumi. Mereka semua menumpang di mobil Matt hingga sampai di mimpi Graciela. Nemo dan Philip segera berlari untuk kembali ke Mercusuar, tempat paling aman bagi Nemo. Matt, Graciela, dan yang lain pun kembali terbangun ke dunia nyata. Di dunia nyata, Carla, Philip, dan dua orang polisi mencari keberadaan Nemo. Philip yang ketakutan hanya bisa berpegangan di belakang perahu. Di dalam dunia mimpi, Nemo sudah hampir mendekati Mercusuar, namun tiba-tiba dirinya merasa lemah. Ternyata di dunia nyata, Nemo yang pingsan hampir jatuh ke dalam lautan. Carla berhasil menemukan pig, dan tidak lama kemudian dia melihat perahu Nemo. Di dalam dunia mimpi, Philip akhirnya menggendong Nemo untuk sampai ke Mercusuar. Namun mutiara ajaibnya terjatuh. Philip pun berlari mengambil mutiara itu, namun sial cumi berhasil menangkapnya. Philip melempar mutiara ajaib pada Nemo, dan menyuruh Nemo untuk pergi ke Mercusuar. Melihat Philip yang hampir dimakan monster, Nemo pun akhirnya menggunakan kekuatan mutiara ajaib itu. Nemo meminta agar Philip bisa kembali ke dalam tubuhnya di dunia nyata, yaitu Philip. Philip pun kembali ke dalam tubuh Philip, membuat Philip tiba-tiba menjadi pemberani. Philip pun bangkit dan kemudian mencepurkan diri untuk menyelamatkan Nemo yang jatuh ke dalam lautan. Di alam mimpi, Nemo yang sudah merelakan kepergian ayahnya, menghadapi monster cumi dengan penuh keberanian. Monster cumi itu pun menghilang begitu saja. Nemo pun berhasil kembali mencapai Mercusuar. Mutiara di tangannya kini musnah. Nemo lalu bertemu dengan agen Green. Agen Green senang karena Nemo akhirnya bisa melawan ketakutannya. Green lalu menyuruh Nemo untuk memeluk Pig. Saat Nemo memeluk Pig, hewan itu mengeluarkan satu mutiara ajaib lagi. Nemo pun menggunakan mutiara ajaib itu untuk bertemu kembali dengan ayahnya. Secara ajaib dari kejauhan, Nemo melihat ayahnya. Nemo pun sangat senang. Nemo sangat senang bisa kembali bertemu dengan ayahnya meskipun hanya di dalam mimpi. Sementara di dunia nyata, Philip berhasil mengangkat Nemo ke daratan. Namun Nemo tidak bernafas. Carla pun mencoba untuk melakukan bantuan pernafasan. Di dalam dunia mimpi, Nemo memberitahu ayahnya kalau dia sudah tahu apa fungsi Mercusuar. Bukan untuk menjaga kapal tetap aman. Karena jika ingin kapal aman, mendingan gak usah berlayar. Fungsi Mercusuar adalah sebagai pemandu bagi pelaut yang sedang berlayar di lautan. Peter pun senang mendengarnya. Nemo telah menyadarinya. Peter pun yakin kalau putrinya bisa menghadapi dunia di masa depan. Nemo lalu berkata kalau dia tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Peter pun meyakinkan Nemo kalau sebelumnya putrinya itu telah berhasil kembali dengan selamat dari laut mimpi buruk. Nemo adalah wanita pemberani. Dia pasti bisa bertahan di dunia nyata. Sebelum pamit, Peter memberi Nemo kunci Mercusuar. Nemo pun mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Di dunia nyata, Nemo pun kembali sadar. Philip sangat senang melihat Nemo bisa diselamatkan. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, karena telah mendapatkan kepercayaan dirinya lagi, Philip langsung menggoda guru Nemo. Philip dan Nemo juga berlayar menggunakan perahu. Malam harinya, saat akan tidur, Philip memakai benang merah agar di dalam dunia mimpi nanti, Nemo bisa bertemu dengan Philip yang berubah menjadi Flip. Dan berakhirlah alur cerita film Slumberland ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan takut mengejar mimpimu, karena jika gagal, tinggal bangun. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!